Setelah melakukan penyidikan oleh Kejarimuara Jambi, Jangci ditetapkan sebagai tersangka mengerjakan proyek Pamsimas Desa Rukam Kecamatan Taman Rajo tahun 2022 dengan kerugian mencapai Rp299 juta. Inilah Jangci, warga Desa Rukam yang diamankan oleh Kejaksanda Gerimuara Jambi dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pengerjaan proyek makrak dengan merugikan negara sebesar Rp299 juta. Diketahui dari hasil penyelidikan di tahun 2022 berdasarkan keputusan Menteri PUPR dalam hal ini BPPW Jambi memberikan anggaran Rp4 miliar kepada 10 desa di Kabupaten Muarujambi yang salah satunya adalah Desa Rukam Kecamatan Taman Rajo Muarujambi. Diketahui dana dari APBN untuk Pamsimas berdasarkan SK Kepala Desa Rukam telah membentuk kelompok masyarakat Tirta Rukam tahun 2022 untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RKM yang diketahui oleh Jang Cik. Saat ini ia ditetapkan menjadi tersangka atas kerugian negara sebesar Rp299 juta. Disampaikan oleh Kamin, Kepala Kejaksanda Gerimuara Jambi bahwa berdasarkan SK, waktu pengerjaan selama 108 hari yang melakukan perikatan kontrak dari Balai Pemukiman PU dan Ketua POKMAS yakni Jang Cik. Dengan isi SK tersebut, rencana kerja masyarakat dibuat POKMAS dengan rincian dana APBN 90% 400 juta dan kontribusi masyarakat 10% sebesar 44 juta. Diketahui pencairan dana kegiatan Pamsimas Desa Rukam tahun 2022 ada dua tahap, yaitu tahap 1, perjanjian kerjasama 70% nilai total BPM 280 juta, progres fisik keuangan 0, sementara tahap 2, 30% progres fisik dan keuangan 50% 120 juta. Selain itu, laporan pertanggungjawaban anggaran tahap 1 sudah disampaikan POKMAS dan fasilitator kepada PPK dan sudah dilakukan pemeriksaan atau verifikasi. Sedangkan terkait laporan pertanggungjawaban anggaran tahap 2 belum disampaikan kepada PPK sampai saat ini. Padahal pekerjaan tersebut telah habis waktu di bulan pertengahan Desember tahun 2022. Ternyata, sampai saat ini pekerjaan tersebut belum selesai dan belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat karena uang sudah habis yang diketahui dipakai oleh Ketua POKMAS yakni Jang Ji untuk keperluan pribadi dengan kerugian sebesar Rp299 juta lebih. Pada hari ini atas nama Ji sudah kami petakan sebagai tersangka dan kami melakukan penahanan guna mempermudah di dalam tahap periksaan atau penyidikan. Terhadap tersangka C kami persangkakan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 dan itu untuk primernya dan subsidiernya kita kenakan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Atas perbuatannya Jang Ji telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Muar Jambi dan ditahan selama 20 hari ke depan. Novia Putri Sanjaya JAK TV melaporkan. Terima kasih.